Tak bedakan Betran Peto, Ruben Onsu siapkan perusahaan untuk Onyeo. Ruben Onsu tak pernah membedakan kasih sayang untuk Betran Peto Putra Onsu dengan kedua anak kandungnya, Thalia Onsu dan Tania Onsu. Hal itu dibuktikan Ruben Onsu yang selalu mendukung keinginan dan karir Betran Peto di dunia hiburan tanah air. Bahkan, Ruben Onsu juga telah menyiapak perusahaan untuk Betran Peto. Putra angkat Ruben Onsu ini kini dikenal menjadi seorang penyanyi yang berbakat. Keputusan Betran Peto menjadi seorang penyanyi itu, kata Ruben, bukanlah paksaan darinya atau sang istri Sarwenda. Meski Betran Peto tak ingin menjadi penyanyi, Ruben Onsu mengatakan Onyeo tetap menjadi anaknya. Saya sudah bilang, Onyeo mau jadi penyanyi nggak jadi penyanyi, Onyeo tetap anak ayah, kata Ruben Onsu. Bahkan jika nanti Betran Peto sudah merasa tak ingin lagi jadi seorang penyanyi, Ruben Onsu tidak akan melarang. Suami Sarwenda ini bahkan sudah menyiapkan perusahaannya untuk Betran Peto. Ruben Onsu membebaskan Betran Peto untuk memilih perusahaannya yang mana untuk anaknya urus. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax